Kita beralih ke informasi gempa Garut, Mesa. Pemerintah Koopaten Garut memberikan bantuan kepada warga yang terdampak gempa. Selain memberikan bantuan sembako, Pemkap Garut juga memberikan bantuan untuk biaya perawatan kepada warga yang tertimpa reruntuhan bangunan. Ya, salah satu korban gempa mengalami luka di bagian kepala. Korban tertimpa reruntuhan saat menyelamatkan anaknya ketika gempa terjadi. Hingga kini korban masih dirawat di Puskesmas, Selawi. Menurut asisten dua bidang ekonomi Pemkap Garut, Teti Sarifeni, bantuan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada warga yang terdampak. Seperti diketahui, Mesa, Sabtu kemarin wilayah Garut diguncang gempa bermagnitudo 6,1 dengan kedalaman 118 km. Gempa ini bahkan terasa hingga ke wilayah Jakarta. Terima kasih telah menonton. Dan Pak Maman sebagai korban juga Pak Kepala Desa menyerahkan bantuan dari Bapak Bupati berupa sembako juga uang perawatan yang mungkin nanti akan diserahkan kepada ibu.